Halo semua, ketemu lagi di Agunga Channel Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Agunga Channel Like dan share juga ya Video kali ini menampilkan bagaimana cara memperbaiki Sekalian membersihkan sendiri motor stepper Atau sering disebut idle regulator atau IR Pada mobil Peugeot 406 Oke, langsung aja Di sini lokasi IR-nya Cara lepasinnya biar gampang Buka dulu selang dan filter udaranya Ini ada 3 klem-kleman yang harus dikendorin dulu Nah, ini soketnya cabut dulu Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nah, kemudian setelah ada ruang Buka mur IR Ada 2 mur atas sama bawah Biasanya pakai kunci bintang Muzik 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya kalau bautnya udah lepas tinggal tarik aja buat lepasin di airnya nah ini kan kotor banget nih dibersihin aja pakai tisu atau lebih baik sih sebenarnya pakai kain halus ya kalau nggak ada ya pakai tisu kalau saya pakai silikon lubricant supisa mungkin jangan pakai wd dan semacamnya ya karena nanti akan bikin kering kalau silikon lubricant ini dia eh bisa buat bersihin tapi apa ya nggak bikin kering karena ini kan bergerak nah ini karena airnya udah macet udah rusak jadi kalau rusak itu nanti apa namanya rpf-nya drop dia kalau kena beban misalnya saat idle kemudian nyalain AC biasanya langsung drop nah ini coba saya benerin untung-untungan ya kalau memang karena cuma macet harusnya bisa lagi tapi kalau emang udah komponennya banyak yang lain ada yang rusak ya mending ganti aja ya 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 setelah bersih rakit lagi pasang seperti semula selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa ini karetnya nih penting juga karena supaya udara nggak bocor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau udah bersih atau udah rapi tinggal dipasang lagi masang jangan terbalik ya supaya nggak dua kali kerja jadi soketnya menghadap ke atas sungguh selamat menikmati selamat menikmati karena terlalu banyak basah dengan huap oli juga disini dibersihkan sekalian aja pakai kain halus atau kalau nggak ada ya pakai sisu kemudian pasang lagi seperti semula semuanya baru nanti di tes RPM nya apa drop atau udah normal lagi jadi ciri ciri cirinya biasanya dia eratik atau apa ya eh nggak stabil dia naik turunnya terlalu jauh bisa di atas 100 RPM naik turunnya kalau udah di atas itu biasanya IR nya udah kurang normal tapi kalau naik turunnya tuh sedikit sekali nggak masalah sih selamat menikmati 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 Hai nanti kalau udah dingin harusnya dia turun ke sekitar 800-900 hai 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 oke udah normal kembali Oh ya udah normal kembali Hai alhamdulillah masih Hai normal lagi hai 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 Terima kasih telah menonton!